Halo, Merhaban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya sana Dan bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku dimanapun anda berada Semoga anda dalam keadaan sehat ya Dan hari ini saya akan membuat sorba ya Sorba ades atau sob ades Saya menggunakan ades yang orange ya Yaitu adesnya agak besar-besar Dan selain ada ades saya juga mempunyai wortel ya Dan juga bawang Sedikit bawang bombay, bawang putih dan juga cabai rawit Dan seperti biasa saya mempunyai bumbu ya Bumbunya simple aja Hanya menggunakan pil-pil aswad atau cabai pedas hitam Cabai bubuk dan juga kamun, jinten dan Kamun itu jinten ya Dan ada satu lagi apa nih namanya Ketumbar ya Dan akan saya cuci dulu adesnya Ini adesnya sudah saya bersihkan ya Dari kotorannya Dan mari kita lihat bagaimana saya cara membuat sorba ades Ini adesnya sudah saya cuci dan kita mulai ya Bagaimana membuat sorba ades Disini saya sudah mempunyai air yang benar-benar magli ya Atau mendidih Karena bikin sorba ini Airnya harus mendidih terlebih dahulu Supaya adesnya itu nanti tidak bantat ya matangnya Kita masukkan adesnya Kita masukkan adesnya Bismillah Dan akan saya masukkan juga wortelnya ya Anda bisa menambahkan bawang daun jika Anda suka Dan saya akan menunggu sampai adesnya itu matang Ini adesnya sedang bekerja dia Selain dengan wortel Anda bisa menambahkan labu besar ya Labu yang orange itu atau yang kuning atau yang orange ya Dan itu sangat enak sekali Sambil menunggu adesnya matang ya Kita tumis disini bawang Kita tumis bawangnya sampai benar-benar agak kecoklatan ya Biar sorbahnya itu enak Nah bawangnya sudah seperti ini Kita tambahkan bumbu ya Seperti ini kita tunggu adesnya matang Nah ini sudah cukup matang adesnya Dan dia juga cepat banget matangnya Ini cuma 20 menit ya kurang lebih sampai matang seperti ini Dan Anda bisa memblendernya ya Kalau Anda suka lembut bisa di blender ini semua Tapi saya tidak akan memblendernya Saya hanya akan menggunakan alat ini Dan akan saya lembutkan sedikit Akan saya hancurkan ya Seperti ini Lalu kita tambahkan garam Cukupnya Dan kita tambahkan bawang yang sudah di oseng itu ya Kita bersama bumbu Aduk Nah disurbah adesnya sudah selesai Dan mudah sekali cara membuatnya Silahkan teman-teman mencobanya Dan sangat mudah sekali ya Nah disurbah ades itu seperti ini ya Jadi dia itu tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu encer Jika Anda yang suka encer ya Anda telah menambahkan air Dan kita sajikan Kita sajikan ya Sebagai tambahannya Saya punya disini bawang goreng Kita tambahkan bawang goreng Dan juga kita tambahkan Rotet tawar yang sudah disangrai Baiklah teman-teman Selamat mencoba Dan terima kasih yang sudah setia menonton video-video saya Dan Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dari sekarang ya Siapa tahu Ada video-video saya yang Anda suka Dan sekali lagi terima kasih Dan sukses semua untuk teman-temanku Dimanapun Anda berada Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton